Halo selamat malam Halo Hai Febri Hai Hengy Halo selamat malam semuanya Balik lagi di insta live Di Duanyam dengan saya Hana Keraf Salah satu co-founder dari Duanyam Dan di Duanyam sebenarnya lebih banyak kegiatannya dengan komunitas Jadi kalau jabatannya direktur komunitas Malam ini kita bakalan online bareng Live bareng sorry Setelah bakalan live bareng Sama partner Teman bisnis juga di Duanyam sama-sama co-founder Sama Ayu Nanti bentar lagi bakalan gabung Ayunya Tapi malam ini kita bakalan sebenarnya sesuai dengan topik kita Tentang bagaimana solusi atau yang ditawarkan Atau inisiatif yang Duanyam tawarkan Terutama untuk UMKM juga di kala pandemi saat ini Kita bakal banyak cerita tentang inisiatif barunya Duanyam Yang namanya Krealogi Sudah mulai banyak Kalau di instagramnya Duanyam Di instagramnya teman-teman Duanyam juga Sudah mulai banyak muncul ya nama Krealogi Jadi kita akan ngobrol banyak bareng sama Ayu Bentar nih Ayunya sudah Dari instagramnya Krealogi sendiri Semoga teman-teman semua juga masih Semangat selalu Di tengah pandemi seperti sekarang Situasinya juga semakin Masih tidak terlalu pasti ya juga Masih banyak adaptasi-adaptasi baru yang harus kita lakukan Dan ya Sudah ada Ayu Hai Ayu Hai Hana Apa kabar Ayu Baik-baik Gimana Han kabarnya Kita jadi udah lama gak ketemu nih Gara-gara pandemi dan TSBB lagi Benar Udah sama-sama gak ketemu Gak ke daerah lagi Jadi lumayan banyak ya Yang mesti diadaptasi selama hampir 6 bulan terakhir ya Benar-benar Oke Ayu Sebelum mulai mungkin kenalan dulu kali ya Ayu Tadi TSBB udah sempat kenalan Udah bilang sih nyebut sedikit tentang Ayu Boleh Silahkan yuk Ya ya So Untuk teman-teman yang udah gabung Thank you banget Dan mungkin yang belum Belum tahu Siapa saya juga Saya Ayu Sebagai salah satu dari pendiri Duanyam Bisnis partnernya Hana Co-founder Duanyam Dan Lebih banyak di Duanyam ini Posisinya sebagai CEO Chief Everything Officer ya Tapi lebih banyak memang Melihat di arah Strategi Di arah operations Dan juga di arah finance Duanyam Gitu Oke Ayu Ya ini Malam ini kita coba Ngobrol dikit ya Ayu Tentang salah satu Solusi Yang kita coba Berikan Terutama untuk komunitas kita dulu ya Internal Duanyam sendiri Salah satu caranya Duanyam Beradaptasi juga Dengan situasi pandemi sekarang Dan Ya kalau pandemi sekarang Jalan sendiri-sendiri juga Kayaknya gak mungkin ya Ayu ya The only way to survive Ekonomi Di Indonesia ya Kalau Ya mau gak mau Memang harus bergandeng tangan gitu Belajar dari pengalaman masing-masing Dan saling membantu gitu Nah Sebelum kita masuk nih yuk Ke topik utama Solusi apa yang sebenarnya Ditawarkan oleh Duanyam Dan Apa yang sebenarnya UMKM Seperti Duanyam Atau partner-partner Duanyam Bisa lakukan Gimana nih yuk Pertanyaan nih Ini pertanyaan yang paling sering Ditanyakan 6 bulan terakhir Gimana Duanyam menghadapi pandemi yuk Ya Ya banget sih Pastinya Ya pastinya sih Seperti dengan semua Teman-teman lain Hampir seluruhnya ya Kayaknya Dan gak hanya di Jakarta Di Indonesia Maupun di seluruh dunia Pasti ada dampaknya lah Dari pandemi ini gitu Dan dari Duanyam sendiri kan Kita memang juga Bergerak di bidang produk-produk Kerajinan gitu Dan Banyak banget Klien-klien kita itu Ada di industri Hotel Ada juga di Produk kita Untuk Event souvenirs Nah itu pastinya Terutama pas April sih Itu sangat amat Berasa banget gitu Apalagi teman-teman Di sini Pasti banyak yang tau Biasanya April tuh Harusnya ada Inacraft gitu kan Itu salah satu Bazar Atau exhibition Kerajinan terbesar Di Asia Tenggara gitu kan Tapi Harus dibatalin juga Gitu Jadinya itu Biasanya Duanyam juga Kita lumayan banyak lah Untuk bisa dapetin Penjualan dari sana gitu Dan Beberapa klien hotel kita Di Bali Itu tuh juga Mau gak mau kan Mereka tutup sama sekali Jadinya kita gak bisa nih Deliver Produknya Ke klien Mereka minta Bisa gak ditunggu dulu gitu Bahkan beberapa produk Yang kita sebenernya Sudah selesai produksi Nah itu Berasa banget sih Pastinya buat kita gitu kan Jadi Harus menunda Menunda Delivery produk ke klien Beberapa event juga di cancel Sehingga ordernya gak jadi Jadi Di April tuh Bener-bener kita Sangat down sebenernya Saat itu Karena kaget juga Dan harus Gimana caranya Kegiatan Produksi Yang butuh Secara fisik hadir Harus tau-tau di cut Gitu kan Karena PSBB Gitu Dan ini gak cuma di Jakarta ya Han Actually di daerah juga Sebenernya sempet kayak Lockdown Per desa katanya ya Han ya Mungkin mau share juga Han Gimana tuh situasi di desa Awal-awal tuh terutama Sebenernya Pasti lebih lama sih ya Daripada di Jakarta gitu Karena kalau di daerah Di Jakarta Kayaknya komunikasinya Lebih cepat Dan lebih mudah gitu ya Konektifitasnya Kalau di daerah Mungkin sedikit lebih lama Terutama Kalau di tempat yang kita kerja Nah Awal-awal juga Pas Kita mau melakukan produksi Lintas pulau Masuk ke desa aja Itu juga sempet lockdown gitu Dan kemudian Baru kita mulai mencoba Itu actually minggu lalu Untuk Keluruh ke desa Untuk ketemu Tapi baru minggu lalu Berangkat Ternyata minggu ini Udah Terdengar lagi Ternyata sudah ada Delapan yang positif yuk Di Kabupaten Flores Timur Nah Bubar lagi nih Nggak ada lagi ke desa sekarang Tutup dulu Karena desa-desa juga lockdown gitu Nah ini Untungnya tapi Komunikasi kita dengan Ibu-ibu Pengarajin Karena udah punya Sistem kali ya Udah ada jadwalnya Sudah tahu nih caranya seperti apa Apakah dengan Whatsapp Apakah dengan telepon Dan Salah satu inisiatif kita yang paling baru Dari tahun lalu Sebenarnya dengan Aplikasi internal ya yuk Untuk komunikasi Jadi Ketika ada orderan pun Tetap Tidak perlu Langsung ketemu Gitu Dan Banyak juga sih yuk sebenarnya yang nanya gitu Sebagai social enterprise Bukannya Ketemu komunitas itu Adalah Paling penting ya Gitu Itu kan Inti core dari bisnis kita kan Hubungan Dengan Pengarajin Hubungan dengan UMKM yang lain Benar-benar Sebenarnya Harus banget kita beradaptasi Dengan cara yang Lain kan Sebenarnya gitu Community development tuh Istilahnya Very high touch Human interactionnya tuh Tinggi banget Tapi Gimana caranya Supaya sesuatu yang Very high touch Yang human interactionnya tinggi ini Tetap bisa kita akali Dengan Inovasi-inovasi yang baru Gitu Setuju gak yuk? Ya setuju Setuju banget Jadi memang Kita harus bikin Semua interaksi itu Menjadi virtual ya Dan menggunakan Digital dan teknologi Mau gak mau gitu Itu Sebenernya Pandemi ini Memaksa kita Untuk mengakselerasi Penggunaan teknologi Supaya Bisa lebih efisien Dan efektif Komunikasinya Itu sih Mungkin Pengen share juga nih Han Beberapa Apa ya Beberapa effort Yang duanya melakukan juga Untuk bisa survive Selama pandemi Gitu Dari kita sih Yang jelas Ada dua hal Paling utama sih Dari sisi duanya Jadi Walaupun tadi sempat Cukup shock juga Gitu Kayak wah ini gimana Di April gitu kan Nah tapi kita Melakukan dua hal Yang pertama itu Kita banyak melakukan Kolaborasi Gitu Dan kolaborasi Berpartnernya ini Adalah juga dengan UMKM lain Brand lokal Indonesia Gitu Ada beberapa Brand lokal Maupun itu fashion Ada yang makanan Jadi kita kerjasama Gitu Dari kerjasama Kolaborasi-kolaborasi Ini Yang terakhir ada juga Bahkan kolaborasi Sama Abeng Alter Gitu ya Sama ilustrator Ternama Indonesia Nah itu Membantu banget juga sih Untuk bisa Saling win-win lah Saling bantu Satu sama lain Satu sama UKM Gitu Nah kemudian Yang kedua juga Kita lakukan itu Sebenernya Obviously Kita segera Mengubah strategi bisnis Dari yang jualannya itu Kita lebih banyak Secara grossiran Dan pastinya offline Gitu kan Tadi kita jual ke hotel Kita jual ke Event-event Mau itu Conference Atau wedding Atau apa Bikin souvenir Kan tiba-tiba Gak ada semua eventnya ya Dari situ Kita Mengubah menjadi Gimana kita bisa Jualan online Gitu Sebenernya sih Duanyam dari 2018 Mungkin kita udah ada Online ya Kayak di Existing marketplace lah Yang terkenal-terkenal itu The unicorns Dan segala macam Kita udah jualan di situ Tapi memang Gak difokusin Gitu Nah begitu Pandemi ini hits Kita sadar Oke gak bisa Enggak Online sales kita Harus dinaikin Jadi Kita memperbaiki lagi Toko online kita Digital marketing kita Engagement kita Juga di social media Itu semuanya kita naikin lagi Dari sisi marketing Dan Itu Memang bener-bener Kelihatan banget sih Gitu Kayak lonjakan sales kita Bisa sampai 10 kali lipat Gitu Sales dari online ya Yang dulu Sebelum difokusin Ke sekarang yang udah difokusin Itu bisa naik Bahkan sampai 10 kali lipat Di masa pandemi ini Gitu Setelah diseriusin Gitu sih Jadi Kita ngeliat Bener-bener Penting banget sih Untuk menguasai Teknologi digital Untuk ikut dalam All this digital revolution Online-online ini Harus bisa ikut gitu Untuk survive Gak hanya pandemi Tapi juga ke depannya Gitu I see Balik lagi nih yuk Sebenarnya Yang tadi nih Kolaborasi Tadi sempat nyebut dengan Abeng Alter ya Itu kolaborasinya Dari produk yang mana tuh yuk Itu kebetulan Kita kolaborasi Dengan Proyek terbaru kita Yang ada di Hulu Sungai Utara Di Kalimantan Selatan ya Kebetulan itu dengan Para pengrajin tanaman purun Gitu Dan ini kita juga Sebenarnya seneng banget Karena di luar kita juga Seperti visinya duanya Memberakan perempuan Mempromosikan budaya Meningkatkan kesejahteraan Tapi sebenarnya ini juga ikut Menyelamatkan lingkungan gitu Karena Anyamannya dibuat dari tanaman purun Yang membantu menjaga Kesehatan lahan gambut Dan bisa Mencegah kebakaran hutan Jadi seru banget tuh Kolaborasinya Ini kebetulan Hana juga paling sering Interaksi ya Sebenernya sama komunitas Di Hulu Sungai Utara ya Cuma itu Hulu Sungai Utara tuh Menarik banget sih Karena baru Mulai kan tahun ini ya Kita kerjasama Dengan Hulu Sungai Utara Kalau nggak salah Kalau nggak salah balik Pertama kali visit itu Tanggal 14 Maret Terus pulang tanggal 17 Maret Habis itu langsung PSBB Lockdown tuh Langsung Di Jakarta Jadi nggak bisa traveling Jadi bener-bener Kita di-push banget Untuk Produk purun Kita kerja dengan komunitas Dari jarak jauh banget sih Wah ini Sorry yuk Ini kelihatan di komen Ada yang dari Desa Pulantani nih Yang lagi kita ngomongin nih Halo Halo Thank you banget Makasih udah ikutan gabung Ya Seneng banget Nah ini sebenarnya Salah satu desa yang Kita baru pernah ketemu sekali Berkunjung sekali Dan ternyata Dengan semua effort Yang diberikan oleh Teman-teman Duanyam Di bagian Yang proyek HSU ini Itu bener-bener Ternyata Berhasil banget nih Tadi juga ada Beberapa tim Duanyam Dari Febri Theo Tadi juga ada Yang mereka melakukan Training Secara virtual Dan itu Bener-bener Yang biasanya Duanyam Nggak pernah training virtual Tiba-tiba kita udah Harus training virtual gitu Mengajak ibu-ibu Untuk Oke Maksimal berkumpul Cuma boleh 5 orang Lalu Yang tadinya Satu kali training Bisa 30 orang 30 orang 25 orang Sekarang kita terpaksa Satu topik Diulang Berkali-kali Supaya tetap dengan Protokolernya Penyebaran COVID gitu Lalu Kemudian Ternyata tetap bisa Produksi juga ya Yuk Walaupun dengan Jarak yang jauh Nah itu Menurut Ayu sendiri Apa sih yang membuat Kemudian Apa yang kemudian Membuat Kita bisa Produksi Dari HSU Sorry Yuk Ini ketawa Karena Kita harus formal Padahal biasanya Kita kasual banget ya Yuk Ya gak apa-apa Makasih buat semuanya Yang udah join Halo Jadi kita lagi ngomongin Solusi doanya Untuk membantu Mengembangkan UKM Kria dan fashion Terlebih di masa Pandemi ini gitu Hint ini menggunakan Tentunya teknologi Dan Online Teknologi Dan digital solution Gitu ya Oke Jadi Langsung nyambung Ke jawaban Hana ya Kita Untungnya dengan tadi ya Mulai masuk ke Online Marketplace Kemudian kerjasama dengan Brand-brand Maupun Seniman Influencer lain Itu sebenarnya tetap Untungnya masih mulai masuk lagi Order gitu Nah sekarang kan Keynya gimana caranya Yang biasanya order ini Harus disampaikan Secara fisik Ditunjukin Maunya kayak gini Desainnya Ini ordernya Deadline-nya tanggal berapa Jumlahnya berapa banyak Gimana cara menyampaikan itu Yang tadinya tuh kayak Harus Fisik banget Sekarang harus jarak jauh gitu Orangnya gak hadir disana gitu Nah itu sih Sebenarnya Salah satunya Untungnya dari Duanyam sendiri Sebelumnya di Forest Timur Kita sudah mulai Menggunakan Sistem nih Mobile app Ada mobile app-nya juga gitu Untuk Mengalokasikan Pesanan Oke ini ada order Jenisnya sekian Nanti mau disampaikan Ke ibu-ibu berapa banyak Nah itu Itu sendiri yang juga Sekarang Baru mulai lah Baru mulai Coba dipraktekkan juga Di daerah lain Di gulu sungai utara gitu Dan itu bisa membantu kita Men-tracking lah Walaupun dari jarak jauh Gimana kita men-track Ordernya itu tetap jalan dengan baik Walaupun kita gak secara fisik Hadir disana Gitu sih Tuh Jadi memang Untungnya sudah Hampir setahun ya Aplikasinya App-nya digunakan Tetapi kalau sistem sendiri Sebenarnya Dari awal Duanyam didirikan Tuh udah mulai Sistem Bangun sistem gak sih Yuk Benar Mungkin kalau kita track Balik dulu Ke belakang banget Orang-orang kan mungkin Mungkin mikirnya Wah Memulai sebuah Social enterprise Produk harus ada Pasar harus ada Modal harus ada Nah tapi Satu hal nih Yuk Yang mungkin Membuat duanyam Kemudian juga cukup Strong dalam Ekspansi ya Ke komunitas-komunitas Level breastroot adalah Mungkin sistem gak sih Yuk Coba cerita Boleh cerita dikit gak yuk Benar Sebenernya gini Banyak juga sih Yang mungkin Teman-teman Atau orang-orang Dari luar Suka nanya gitu kan Maksudnya Duanyam ini Gimana caranya bisa Sampai Skalanya tuh Bisa lebih besar gitu kan Dalam artian Bisa nerima Orderan jumlah besar Dan tetap-tepat waktu Bisa kolaborasi Dengan lebih dari 1200 penganyam Padahal ada di 50 desa gitu kan Gimana Apa yang membedakan Misalnya Duanyam dengan Teman-teman pelaku lain Nah mungkin yang bisa Disampaikan adalah Sebenernya kita tuh Punya sistem Sistem yang baik Dan Apa ya Kalau bahasa Inggrisnya Robas Jadi sistemnya itu Bisa Membantu Menjembatani Segala kompleksitas Yang ada gitu Padahal Kita tahu nih Apalagi teman-teman disini Kalau yang pelaku Sendiri gitu ya Memproduksi kerajinan Bekerja sama Dengan pengrajin Ada banyak Itu tuh kompleks banget Masalahnya ada aja Bahan bakunya kurang lah Terus nanti Ternyata telat produksi lah Eh ordernya masuk Gak sesuai sama Barang yang kita Udah siap jual lah Itu kan ada Beberapa problem ya Nah duanya bisa Mengatas itu Karena kita punya sistem Yang bagus Yang kuat Dan ini gak Mungkin kayak Salah satunya Ya saya sendiri Anaknya seneng banget Data dan seneng banget Excel gitu kan Dari awal Dan ini juga karena Kita juga ngajak Teman-teman yang gabungi duanya Itu orang-orang yang experience Di bidang supply chain Di bidang operations Dari industri lain Mereka tuh masuk Dan sama-sama membangun sistem itu Nah jadi sistem yang kuat ini Membuat duanya Bisa skalanya lebih besar Nah Sebenernya inilah salah satunya Yang kita kayak ngerasa Wah ini Duanyam sudah Sudah bisa membangun sistem ini Sayang banget nih Kalau duanyam doang yang pakai Gimana ya caranya Supaya sistem ini bisa Dipakai oleh Lebih banyak lagi Teman-teman pelaku UMKM Teman-teman social enterprise Teman-teman Dimanapun anak muda Yang tertarik mau bikin bisnis Bisa pakai sistem Yang udah dibangun duanya mini Gitu sih Nah ini Ini nih salah satunya Yang kenapa Menyebabkan kita Mau Melaunching Sebuah solusi baru Untuk membantu UMKM Di bidang Tria dan fashion Gitu Han Oke Nah Mungkin langsung kita masuk Berarti ke Apa yang kita bicarakan Dari-tari Soal sistem ini ya Boleh-boleh Tapi selama pandemi Juga sebenarnya Sistem ini yang paling Banyak membantu ya Berarti Ya bener-bener Bener banget sih Go ahead Sorry Oh enggak 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 apa-apa Dan sebenarnya Gini kita juga Sering melihat Sebenarnya Tadi bukan hanya Orang-orang nanya Tapi sebenarnya Banyak juga sih Yang baik ini Misalnya dari Pemerintah lokal Maupun dari kementerian Ataupun juga ada Teman-teman di program-program Lain ya Yang mau Membantu UMKM Apalagi di masa pandemi nih Kan kayak Semuanya diharapkan UMKM harus go digital Gitu Atau kayak gimana Caranya UMKM bisa Bisa jualan online Gitu kan Supaya bisa bertahan Nah sebenarnya tuh Cukup sering sih Duanyam Diajak gitu Diundang untuk Misalnya Kasih masukan Atau gimana Duanyam diminta Untuk kasih pelatihan nih Ke teman-teman UMKM lain Gimana Supaya mereka juga Bisa bangkit Supaya mereka juga bisa Survive dan berkembang lebih Walaupun pandemi Nah ini sih Saat kita sering Diajakin ini Kita juga berpikir Duanyam Kita gak mau Kalau cuma Sharing sekali Gitu presentasi Oh memotivasi doang Kayak bisa lo bertahan Tapi gak ada Next stepsnya gitu Next stepsnya tuh Maksudnya Oke Kalau buat teman-teman UMKM yang pengen Bisa bangkit Dan pengen bisa berkembang Apa yang harus dilakukan Sehari-hari Nah itu sih Disitu Dimana kayak kita juga Makanya membuat solusi Yang bisa Dipakai untuk semua orang Solusinya apa Nah ini Adalah yang disebut Krealogi Gitu kan Jadi Si krealogi ini Sebenarnya Sebenarnya ya Krealogi 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 itu Dari kria Ataupun dari kreatif Jadi untuk semua Pelaku ekonomi kreatif Dan logi ini kan Kayak ilmu ya Kayak Kalau kita ngambil kelas Ini ilmu pengetahuan Jadi Sebenarnya krealogi ini apa Krealogi adalah Semua pengetahuan Semua Alat-alat Bantuan Sistem Yang bisa membantu Sebuah Bisnis Atau usaha kreatif Bisa berkembang Dengan lebih pesat lagi Gitu sih Han Ceritanya krealogi ini Oke Nah Sambil kita menjelaskan juga Tentang apa itu krealogi Lalu nanti terakhir Gimana caranya sih Bisa kerja bareng Dengan krealogi Gimana caranya tadi Bisa Belajar dari sistem Yang duanya punya Pengalaman duanya selama Hampir kurang Lebih 6 tahun Nah teman-teman Di bawah itu ada Kotak tanda tanya Bisa di klik Kalau ingin menanyakan pertanyaan Bisa langsung nanti Menanyakan apa aja lah Ke kami berdua Terutama tentang Topik kita hari ini Solusi duanya Mengembangkan UMKM Kria dan Bersana Gitu Nanti kalau pertanyaannya Udah muncul Nanti kita bisa mulai Go through pertanyaannya Dan jawab satu-satu Oke Nah Sebenarnya pengen juga Dengar lebih lanjut sih yuk Jadi sebenarnya Apa yang ditawarkan oleh Krealogi ini sendiri sih yuk Gitu Oke Nah Jadi dari krealogi ini ya Mungkin Kalau kita ngomong juga ya Kayak apa ya Melatar belakangnya ya Han Kalau boleh kita ngomong dulu gitu ya Sebenarnya gini Dari duanyam sendiri Kita kan bener-bener bekerja Dengan individu Satu persatu Ibu-ibu Penganyam gitu ya Dan itu beneran Gimana kita membangun Dari 0 Sampai jadi Lebih dari 1.200 gitu Ya Itu butuh waktu 6 tahun gitu kan Hampir 6 tahun gitu Dan Kita melihat tentunya Dampaknya juga sangat bagus Sangat baik Nah tapi Duanyam juga berpikir nih Dalam 6 tahun itu Banyak banget nih Jatuh bangun Mencoba dan gagal Bikin sistem yang kita kira bagus Eh ternyata enggak Harus diganti Itu kan sebenarnya Banyak banget gitu ya Yang terjadi ya Nah Kita ngerasa Udah 6 tahun Sistem kita sudah bagus Sudah siap Sayang banget nih Kalau misalnya Duanyam pakai sendiri Atau gimana caranya Kalau duanyam Suruh dari 1.200 Mau jadi 50 ribu Gimana caranya Dari desa ke desa Wah bisa sampai 20 tahun lagi mungkin gitu kan Kalau kita harus kerja sendiri Nah sebenarnya Semangat dan nilai ini sih Yang kita bawa Ke kreologi Dengan cara Duanyam gak harus Kerja sendiri Tetapi Duanyam bisa Menawarkan Ini adalah sistem Yang kita pakai Untuk kita bisa Mulai dari 0 Dari 10 Jadi 1000 gitu Nah kalau misalnya Ada teman-teman Di luar sana Yang sudah punya Bisnis Kerajinan Bisnis fashion Yang Punya ide Untuk pingin Membuat bisnis fashion Bisnis kerajinan Atau membuat Social enterprise Ini loh Kayak join Kita di kreologi Dan pakai sistem kita Dan kalian juga bisa gitu Berkembang dari Mungkin dari 1 Jadi 10 Jadi 500 Jadi 1000 Nantinya Dan dengan cara Ini Doanyam dari sekarang 1200 Menjadi 50 Mungkin gak butuh 10 tahun 20 tahun Tapi hanya Butuh 2 tahun Karena Yang akan langsung Berinteraksi dengan Ibu-ibunya Adalah Teman-teman pelaku Yang lain Jadi ini suatu Ekosistem Dibandingkan Harus kerja sendiri-sendiri Itu sih Semangat Di balik kreologi ini Narik banget Dan sebenarnya juga Kalau ngikutin Perkembangan Sampai kemudian Lahir si kreologinya Sendiri ya Di tahun Di bulan ini Sebenarnya Juga berasal dari Mau dibilang Frustrasi Juga enggak Tapi Sebenarnya juga Dilema Yang dihadapi oleh Teman-teman sales Dan marketing Duanyam juga ya Betul Ada orderan banyak Tapi kemudian Terkendala Untuk mencari Sourcing produk-produk Kerajinan tangan Dari UMKM Yang lain Kenapa Bukan produknya Enggak ada Tapi produknya itu Deliverinya Enggak on time Mungkin kalau Ngirim 10 Ya bisa tepat waktu Tapi Kirimin dong 100 Tapi setiap bulan Tanggal 12 Sudah harus terima Di Bali Misalnya Nah itu PR yang berbeda lagi Managing Production Atau kemudian Diminta order 100 Bisa Tapi ketika kita Mau order Ada klien Mau pesen Kayak pengalaman kita Satu kontainer Satu bulan Itu udah A different game Banget ya Yuk bagaimana Bikin seribu Tas Misalnya tas Bikin seribu tas Seribu tas itu Saya butuh Seribu red sliding Saya butuh Berapa meter kulit Saya butuh Berapa meter Tikeran nyaman Saya butuh Ini dan segala macam Manajemennya ini Yang belum ada Sehingga Menyebabkan Sulit banget Buat kita Ketika order Skala besar Kepada UMKM UMKM Yang lain Padahal Demandnya ada kan Yuk sebenarnya Cepetan Tentang demand Diversifikasi produk Sebenarnya Betul Jadi kalau dari Duanyam sendiri kan juga Masa kita udah menjualkan Barang-barang Tentunya fokus utamanya Yang bisa dibuat Komunitas kita Di Flores Timur Di NTT Jadi ini produk-produk Anyaman dari Lontar Nah tapi kan Kita sudah punya Networks of client Banyak ya Kita udah jualan Lebih dari 300 pembeli Di net Dejejaring kita Ada hampir 600an lebih pembeli Baik domestik Maupun global Nah mereka kadang Juga suka nanya Eh ada gak sih Produk tenun Ada gak sih Produk eceng gondok Gimana kalau sendok kayu Gimana kalau bambu Jadi sebenarnya Ada pertanyaan-pertanyaan Untuk produk-produk lain Nah cuma Tentunya kayak Duanyam sendiri Gak fokus disitu Tapi kan kita ngeliat Sayang Gimana kalau kita bisa Menghubungkan Teman-teman Halo sorry Kalau kita ngomong Sama teman-teman UMKM ya Itu sering banget Kita denger Aduh Kita masalahnya ini Gak punya pasar Kita butuh dibantuin Cari pasar gitu Nah tetapi Sayangnya Kadang-kadang ada juga gitu Udah pameran Terus ada yang mau beli Saya mau beli Satu kontainer Nah baru pusing Habis itu Gimana ya ini kayak Mau menuhi satu kontainer Dalam dua bulan Gimana caranya Aduh gak bisa Model kerjanya dari mana Ini kayak Gak cukup kapasitasnya gitu Jadi terkadang Gak selalu masalahnya Pasar Karena Duanyam sendiri juga Kadang Ada pasarnya Tadi ya misalnya Ada pasarnya Terus kita mau Menyalurkan Pasar tersebut Ke teman-teman UKM lain Eh tapi Gak bisa selesai Tepat waktu gitu Karena perencanaannya Atau sistemnya Mungkin kurang tepat Nah itu sih yang kita Merasa Aduh sayang banget nih Padahal Potensi Kerajinan Potensi Kemampuan Dan potensi Bahan baku Teman-teman di Indonesia Tuh banyak banget gitu kan Cuma Jadinya gak bisa Ketemu sama pasarnya Karena Kapasitasnya Sistemnya Gitu Perencanaannya Tuh kurang kuat Nah itu sih yang Yang ya kita merasa Kayak Aduh sayang nih gitu Seandainya kayak duanya Yang sudah jatuh bangun Membangun sistem 6 tahun Sistemnya bisa dipakai Sama teman-teman lain Jadi mereka juga bisa Besar bersama-sama Gitu dengan kita Itu sih semangatnya Han Tujuh Tujuh Dan Kalau Barusan juga Sendiri juga sempat ngomong Tentang Modalnya dari mana nih Gitu Dan sebenarnya Ini balik lagi Ke semangat yang tadi Udah disampaikan Keralogi itu sebenarnya Sebuah ekosistem Gitu Jadi bukan cuma Aplikasinya Aplikasi atau sistem Supply chainnya sendiri Tetapi Akses ke modal Desain produk Juga misalnya Atau pengiriman Konsolidasi logistik Itu sebenarnya Dari pengalaman kita Isunya adalah ya Informasi datanya saja Internal dalam UMKMnya Itu yang Tidak tercatat dengan baik Sehingga misalnya Mau melakukan Pengajuan kredit gitu Karena skalanya masih mikro Mungkin dia nggak punya jaminan Tapi pas kemudian Sudah nggak ada jaminan Ditanya Performance laporan Keuangan ke belakang Karena tulisnya pen and paper Itu pun kalau ada Pen and paper Pen and paper ternyata Ada yang hilang Atau yang nyatot Orang ini yang nyatot Berbeda-beda Semua punya standar Yang berbeda Padahal masih dalam Satu UMKM kan Gitu Nah ini yang sebenarnya Akan jauh lebih mudah Mengakses Modal Akan jauh lebih mudah Mengakses Pengiriman Atau logistik Terutama kalau kita Ngomong udah dari Daerah terpencil ya Ngomongin Transportasi itu Logistik akan jauh lebih mudah Dan lebih murah Kalau memang dikonsolidasi Nah masalahnya konsolidasi Mengkonsolidasi datanya Data produksi Itu yang belum ada Jadi memang Lumayan bisa dibilang Disrupsi pada Ekonomi kreatif di kria Juga ya Benar-benar Ya jadi gitu sih Memang banyak pelaku Pelaku teman-teman UMKM kerajinan Gitu Kalau misalnya Ditanyain Apa Misalnya ditanyain gitu Kayak Tahun lalu itu Produksi berapa banyak barang Nah itu tuh Kadang suka Bingung juga jawabnya Padahal Ini teman-teman yang udah jualan Sampai ke luar negeri Udah pernah ekspor Tapi kalau ditanya Oke ini Produksinya tuh sebenarnya Satu bulan berapa banyak sih Maksimal gitu Kalau kita mau order cukup Itu banyak yang bingung Karena pencatatannya Belum rapi gitu kan Mungkin ya di buku Dan itu gak nyambung Padahal nih Kalau kita lihat kan Misalnya di bidang lain Apakah itu di bidang Agriculture Sorry Misalnya itu di bidang Agriculture gitu ya Itu tuh udah banyak Solusi digital Sehingga kayak Ada disrupsi Kalau yang disebutnya Ini udah mau Era digital revolution Katanya 4.0 gitu Nah tapi Sayangnya nih Belum ada Solusi semacam itu Di bidang Kerajinan gitu Di bidang UMKM Kria dan fashion Untuk teman-teman Yang produksi barangnya sendiri Gitu Kalau kita lihat Ada sih solusi Lebih kayak Misalnya Untuk akuntansi Atau mungkin Agar Betul Itu ada ya Beberapa Tapi kalau untuk Gimana nih Kita bisa ngatur produksi Beli bahan baku Harus berapa banyak Apalagi bahan bakunya musiman Misalnya sebelum musim hujan Kita harus ngestock Tapi mau ngestock berapa banyak ya Itu suka gak tau kan gitu Padahal Sebenarnya dengan adanya Suatu pencatatan yang baik Yang terintegrasi Dan mudah Sangat mudah dilakukan Itu bisa Sebenarnya Beberapa teman-teman Yang udah lebih maju Itu mungkin punya Istilahnya pakai Excel Atau apa gitu ya Tapi kan beberapa pelaku KM Mungkin belum terlalu Nyaman gitu Pakai laptop Pakai Excel Tapi pakai HP Itu udah nyaman gitu Nah itu sih yang Apa Itu sih yang kayak Jadinya Solusi yang lebih Bagus Gitu Ya Dan memang Poinnya adalah Ini Mudah Dan kemudian Bisa digunakan oleh UMKM Sampai ke level Mikro juga ya Yuu Sebenarnya Untuk Betul Oke Nah Selain itu Kreologi sendiri Ini tuh Sebenarnya Apakah khusus Untuk UMKM Saja Atau Sebenarnya Dari Partnership Nya Kreologi Itu udah lintas UMKM gitu Karena kan sebenarnya Membangun ekosistem Gak mungkin Cuma UMKM Doang nih Yang main dalam ekosistem Gak mungkin Cuma dua Yang sendiri gitu Siapa Yang biasanya terlibat Dalam Whole ekosistem ini Jadi untuk Kreologi ini sendiri ya Mungkin solusinya ini Ada Ini kan kita menyebut Kita adalah Solusi digital Untuk Untuk Para Pelaku Usaha Kria Pelaku usaha kreatif Gitu ya Nah ini sebenarnya Ada dua sih Yang pertama adalah ekosistem Untuk bisa maju bersama Dan kedua adalah Aplikasi digitalnya Gitu Untuk membantu Nah ekosistem ini sendiri apa Sebenarnya ada Ada lima poin disini Pertama adalah Akses pasar Jadi akses pasar ini Kita juga akan nanti Bekerja Kita sudah dalam Pembicaraan juga Misalnya akan Bekerjasama dengan Online marketplace Yang udah ada Jadi bisa terintegrasi Nanti Untuk teman-teman Gitu Juga untuk Akses pasar yang Memang sudah ada Kedua ini Mungkin akses permodalan Gitu ya Akses permodalan Tadi kita juga akan Bekerjasama Maupun itu dengan Bank Atau dengan Fintech Gitu kan Zaman sekarang Untuk Teman-teman Bisa berkembang Dengan lebih besar Gitu Dan kemudian Yang ketiga ini Juga adanya Pelatihan Nah Pelatihan-pelatihan ini Yang sekarang sebenarnya Udah cukup banyak Dan ini Tadi ya Karena Duanyam juga Sering sekali diminta Untuk menjadi Narasumber gitu Sharing pengalaman Duanyam Nah kita Pengen Tidak hanya sharing pengalaman Duanyam Tapi juga Apa sih tips-tipsnya Gitu Dimana tips-tipsnya Dalam tadi Merencanakan Produksi Misalnya Bisa gak sih Sebenarnya saya Ngambil orderan Seribu piece Selesai dalam dua bulan Atau sebenarnya Harus ini saya nego Bisa gak Kalau 700 piece dulu Dua bulan Sisa 300 piece-nya Saya delivery-nya Kayak bulan berikutnya Nah ini kan Kayak kadang-kadang Mungkin Teman-teman gak tahu Kalau itu bisa aja Mungkin bisa dinego Gak selalu bisa sih Tapi itu mungkin bisa dinego Tapi Sebenarnya itu bisa Kalau kita juga tahu Dengan pasti Kemampuan kita Seperti apa Nah itu disitu sih Jadi Pembelajaran Pembelajaran Modul-modul Pembelajaran untuk teman-teman Nah kemudian Yang keempat Juga dari pengiriman Karena kalau kita ngirim Sedikit-sedikit Itu harganya mahal Tapi kalau bisa digabungin Jadi satu Itu harganya akan Jauh lebih murah Dan bisa ada diskon Tertentu gitu Nah ini sih Untuk logistik Dan pengiriman Dan yang terakhir Juga untuk desain Desain dan pengembangan produk Nah karena Kita akan Selalu modelnya Berpartner di ekosistemnya Jadi banyak banget Sebenarnya teman-teman Designer Yang juga tertarik gitu Untuk kerjasama Dengan komunitas Untuk bikin produk-produk Terbaru Produk-produk bagus gitu Cuma kadang juga mismatch gitu Gak tau Kaban Designer mana Yang lagi nyari produk apa gitu Nah itu juga bisa dihubungkan Dalam ekosistem Duanyam Jadi ini Dengan bergabung disini Semua hal-hal Yang akan membantu Partner-partner yang akan membantu Itu bisa dijembatanin Oleh Duanyam gitu Berdasarkan Pengalaman Dan jaringan-jaringan Yang sudah kita bangun Selama 5-6 tahun ini Menarik banget sih Sebenarnya Kita juga Sekarang lagi ngobrol juga ya Dengan 2 Destinasi wisata Di Laguan Bajo Sama Wakatovi juga ya Itu juga salah satu Kerjasama yang Dilakukan oleh Kreologi juga gitu Bagaimana Destinasi wisata ini Kemudian menjadi Pasar untuk UMKM Di lokal Jadi jangan sampai Sudah wilayah Pariwisatanya berkembang Tapi kemudian UMKM kria Terutama Di lingkungan Destinasi wisata ini Ternyata tidak mendapatkan dampak Nah Kita dengan Kreologi sendiri Kemudian membantu nih Mengembangkan ekosistemnya Jadi pasarnya adalah Tempat wisata Tapi kemudian The whole supply chain-nya Dari UMKM-nya produksi Kemudian sampai Mereka menentukan harga Packaging Pengiriman Sampai kemudian Kalau memang bisa ada Akses terhadap keuangannya sendiri Kemudian Bisa masuk ke Pasar gitu Karena Kalau misalnya Sempat ngobrol juga Dengan teman-teman Di Labuan Bajo Soal satu contohnya Ternyata Pembeli lagi-lagi ada Hotel-hotel itu mau beli Produk-produk Rajinan tangan Restoran Maupun toko-toko souvenir Tapi Pasti yang ada Cuma pemainnya Satu dua doang Ternyata Uang KM-Uang KM Yang desa Yang ternyata memiliki Potensi Mereka gak bisa Mengaksesnya Kenapa? Karena mereka gak bisa Ngirim tepat waktu Skalanya kurang besar Kemudian Desain produknya juga Tidak tepat Seperti yang diminta oleh Pembeli Sehingga Ekosistem kreologi ini Kemudian mencoba Untuk mempertemukan Dan harapannya Kalau dengan kreologi ini Bisa lebih mengakselerasi Untuk UMKM scale up Karena pengalaman kita Kalau misalnya Masuk ke daerah-daerah Yang berbeda Butuh Lumayan lama ya Bisa setahun Dua tahun sendiri Untuk kemudian Set up tim Kemudian timnya Harus turun ke lapangan Mendampingi komunitas Segala macam Sangat manual Dan sangat Konvensional Tidak berbasiskan teknologi Benar-benar banget Nah ini mungkin Untuk teman-teman Yang baru gabung Atau yang udah Ngikutin dari tadi Kalau ada yang mau nanya Silahkan Bisa langsung tanya Di kolom komentar Kita lagi Bicarain tentang Solusi digital Solusi teknologi Dari Duanyam Untuk mengembangkan UMKM Pria dan Musana Nah solusinya ini Dalam bentuk Si kreologi tadi ya Ada ekosistem Dan nantinya Tunggu tanggal mainnya Aplikasinya juga Akan siap Nah mungkin Kalau ada yang mau nanya Ini ada satu komentar Han mungkin Silahkan bisa Kita tanggepin juga Dari Rafi Kraf Tunggu-tunggu Oh Dari Rafi Krafi Saya pernah ngerjain Sample-sample Dari Duanyam Tapi gak pernah jadi order Semoga bisa kerjasama lagi Nah ini Ya Semoga kita bisa kerjasama lagi Tapi kayaknya sih Kalau sampai tidak Jadi kerjasama Sample-nya Kayaknya faktornya juga Pasti banyak banget ya Tergantung waktunya Kapan kita mencoba Untuk membuat sample Apakah juga mungkin Ketepatan waktu Harganya juga mungkin Tidak masuk Misalnya Karena kan hubungannya Juga komersial Tapi Pastinya Kita terbuka sekali Tetap Kalau mau masuk Coba Kalau mau tetap Komunikasi Bisa masuk juga Rafi Kraf Ke komunitasnya Krealogi Nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol banyak Di komunitasnya Krealogi Nah Itu juga Tuhan Ini juga Kita juga Sebenarnya ada komunitasnya kan Ada komunitasnya kan Karena Dari si Krealogi ini sendiri Kita juga membuat Wadah komunitas Untuk teman-teman Bisa saling ngobrol Dan saling belajar Karena sebenarnya Dari Duanyam sendiri Kita juga Gak bisa Jalan sendiri sih Kita sering banget Punya teman-teman Semua sosial enterprise Lain Maupun teman-teman Yang udah di bidang UKM Kerajaan lebih lama Kita sering nanya-nanya Itu penting banget sih Untuk kayak Coba saling ngobrol Kendalanya di mana Terus kayak Oh kalau dulu Saya pernah nyoba ini Nah itu bisa Bisa membantu banget sih Makanya di Duanyam sendiri Kita juga Di Krealogi ini Kita juga sangat Mengarahkan Kepada adanya Wadah komunitas Untuk saling berbagi Pengalaman Dan saling ngobrol Nah ini nanti Buat teman-teman Yang udah join disini Dan tertarik Langsung aja Gabung ke komunitas Duanyam Nanti bisa di pin Kalian untuk link Untuk bisa gabung Dan bisa ngobrol Belajar bareng Terima kasih Terima kasih Ini komentar-komentarnya Sangat baik Mudah-mudahan Yang kita bangun Pasti bisa membantu Semuanya lah Tujuan Oke Han Benar Nah teman-teman Tadi juga nambahin dikit Yuk kalau masuk ke dalam Komunitasnya Sebenarnya kan kita ada Training juga ya Nanti akan terus Dibagikan informasi Tentang Online training Virtual training Dengan kreologi Topiknya pasti Berbeda-beda ya Ada beberapa topik Kalau teman-teman Tadi dari tadi Bingung nih Sistem Apa sih sistem Memang penting ya Sistem Bukan yang penting itu Digital marketing Bukan yang penting itu Branding Atau yang penting itu Modal Atau yang penting itu Produk Desain produk Sebenarnya Kalau ngomongin Sistem sendiri Dan dalam komunitas Kreologi Harapannya kita bisa Terus nanti berbagi Dengan teman-teman Sistem sendiri itu Ya mulai dari Gimana kita Melakukan koordinasi Internal di dalam Tim juga Atau kemudian Misalnya bagaimana Kita melakukan Penentuan harga Harga itu Pastinya harus Menguntungkan untuk Komunitas Menguntungkan juga Untuk pasarnya Atau Apa aja sih Yang masuk ke dalam Prinsip-prinsip Penentukan harga HPP Misalnya Atau Misalnya Packaging deh Packaging kan Banyak banget Yang orang bilang Oh ya Packagingnya tuh Harus yang bagus Harus yang desainnya gini Tapi Kalau dalam Kasusnya Kita bicara Dari daerah Dari level Grassroot Kita gak bicara Cuma Desain bagus Tapi Desain yang efisien Packaging yang efisien Packaging yang murah Packaging yang sesuai Dengan opsi-opsi Pengiriman yang kita miliki Jangan sampai Ngirim barangnya Dengan kardusnya Beratnya Kardusnya setengah Berat dari Si produk yang mau dikirim Itu kan gak mahal banget Nah jadi Training-training Yang disediakan oleh Kreologi sendiri Sampai sejauh itu Atau Bagaimana memilih Atau menentukan Waktu Dari Logistik sendiri Supaya kita bisa Memastikan Pengiriman kita itu Bisa yang paling efisien Sorry Ini ada yang nanya Kapan sesi tanya-jawabnya Sekarang Sekarang Langsung nanya aja Bisa langsung nanya Kita siap Kita seneng kok Dipancing-pancing Untuk bertanya Kalau gak ntar Kita cerita-cerita Terus panjang lebar Tentang Karena kita temenan ya Jadi ngobrolnya Kayaknya nyantai aja Lanjut terus gitu Padahal sebenarnya Kita juga lagi menunggu Teman-teman nanya sih Yang mau nanya Silahkan Silahkan langsung ditanya Dan untuk yang komentar Jangan lupa Di save ya Live-nya Ini kita akan save Hana jangan lupa di save Sebagai moderatornya Nanti Hana akan save Dan ya ini bisa Bisa ditonton lagi kok Dan bisa di share juga Ke teman-teman lah Yang mau Terus Sembari kita nunggu Yang lagi siap-siap nanya Ini juga Link untuk tadi ya Kalau mau gabung Dengan komunitasnya Untuk sama-sama belajar Ini linknya ada di Yang tiny.cc.ecosistem.duanyam Yang sedang dipin Silahkan Itu di Copy paste Atau di klik Lalu kemudian Akan bisa langsung masuk Kedalam komunitasnya Kreologi Untuk kemudian Dapat info-info Tentang Training-training Dalam kreologi Dan seterusnya Nah yuk Sebenarnya Salah satu pertanyaan Lagi sih Tadi ini balik lagi Ke soal sistem ya Salah satu pertanyaan Yang juga suka banyak Ditanyain sama teman-teman UMKM Atau misalnya Potential partnernya Kreologi Boleh kasih contoh Sistem itu seperti apa Dalam supply chain Yang kira-kira Yang sederhana lah Yang ditawarkan oleh Kreologi Supaya teman-teman Bisa mendapatkan Gambaran juga Silahkan yuk Ya Sebenarnya Contohnya beberapa Sistem yang ada itu Misalnya untuk Perencanaan produksi Jadi penjatualan gitu Untuk kita bisa mengetahui Misalnya Paling gampang Hitung mundur aja Kalau misalnya Ada pembeli Dia mau Acaranya apa deh Misalnya Mau ada acara nikahan Acara nikahannya itu Tanggal 20 Oktober Kan udah gak bisa mundur tuh Itu produk harus Kita kirimkan ke klien Ya sehari sebelumnya Minimal Misalnya 19 Oktober Nah itu Gimana caranya produksi itu Bisa melihat Oke Kita Sedang punya order lain Apalagi Terus kemudian Kita melihat Oh bahan baku yang tersedia Itu berapa banyak Kita perlu beli Berapa banyak lagi Bahan baku Untuk memenuhi order tersebut Kemudian Berapa banyak nih Jumlah Parajin Yang siap Untuk membuat produk tersebut Kita butuh Nambah lagi gak Atau ternyata Lebih kurang Nah Berapa lama Satu terlajin itu Mengerjakan Jumlah produknya Jadi berapa hari Totalnya untuk jumlah produk Nah itu kan semuanya Butuh perencanaan Sebenarnya Memang kalau untuk Teman-teman Pemilik Bisnis kreatif Yang sudah lama Mungkin berpikir Oh itu semuanya Saya tahu di kepala saya Ngapain Pakai ditulis Direncanain Ya udah tahu lah ya Paling seminggu Udah selesai gitu Ya sebenarnya iya Kalau memang kita Punya orderannya sedikit Dalam artian Oke nih dalam sebulan Saya punya order seribu gitu Lima jenis barang Oke semua di kepala saya bisa Nah tapi tadi Gimana kalau itu Dikali dua Atau dikali tiga Nah kan kalau semuanya Dari kepala Lama-lama pusing kan Mabok Ini bener gak ya Tadi yang deadline itu kapan Ini jumlahnya cukup gak gitu Nah ini kadang yang Makanya tadi Banyak teman-teman yang Kalau kita order 20 Order seratus bagus Tapi kalau kita order seribu Bisa jadi telat Karena mungkin perencanaan Tadi terlalu manual Dan terlalu di kepala gitu Nah padahal Kalau kita lihat Perusahaan pabrik-pabrik besar Wah itu sistemnya Kompleks banget gitu Semuanya kan Satu orang mungkin Gak tahu semuanya Karena setiap orang punya 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 peran masing-masing Pakai sistem SAP lah Pakai sistem apalah gitu Di komputer semua gitu Itu yang membuat Pabrik tersebut Bisa jalan dengan baik Dengan kapasitas besar Nah kita gak perlu Sampai pabrik Tapi seenggaknya kita ada nih Sedikit pencatatan Dan perencanaan Sehingga Kalau misalnya Satu orang pemiliknya tadi Sakit Atau mabok gitu Maksudnya pusing Karena kebanyakan Itu gak jadi Berantakan semua Itu sih contohnya Han Mungkin apa yang dimasuk Dengan sistem Gitu sih Nah ini kayaknya Banyak nih Han pertanyaan Mungkin apa yang Kita ambil dulu Menarik banget Sebenarnya Nambahin dikit ya Yuk Kerugian itu juga Bukan cuma kita yang Bingung Lalu kemudian Wah ini gimana Dan seterusnya Tapi Banyak bisa sampai Kerugian finansial Ya Yuk Kalau kita gak catat Inventory gitu misalnya Barangnya ngendap Ngendapnya kelamaan Rusak Kualitasnya menurun Dan seterusnya Itu kan Udah ngomongin Kerugian finansial kan Belum lagi Kalau kirimnya terlambat Lalu kemudian Barangnya tidak sesuai Spesifikasi yang diminta oleh pasar Akhirnya Rugi finansialnya lagi Adalah kehilangan Klien Yang mungkin Klien langganan gitu Padahal Jadi dampaknya juga Kalau tidak memiliki sistem Sebenarnya juga Besar sekali Secara finansial Bagi UMKM Iya Kehilangan order Juga tadi ya Misalnya Oh ternyata Beli bahan bakunya kurang Terus kayak Udah tinggal Sedikit lagi Seminggu lagi Mau di order Mau gak mau Beli lagi Tapi harganya jauh lebih mahal Ya rugi deh Hingga nutup gitu Nah itu Banyak sih kayak Teman-teman cerita Kasus kayak gitu Bener Nah tapi Terakhir-terakhir Nanti kemudian Lebih mengatakan Pada Ini gak ada yang mau beli Atau ini gak tahu Mau belinya Mau jualnya kemana Gak ada akses pasar gitu Padahal Kalau ditilik-balik Sebenarnya bisa Dianalisis dengan lebih baik Isu-isunya itu di Sistemnya gitu Sebenarnya Nah oke Kita masuk ke Ada beberapa pertanyaan Yang pertama Halo salam kenal Dari kota Kupang Tadi kakak singgung Soal kreologi Ada di Flores Timur Kira-kira dimana lokasinya Di Flores Timur Ada di beberapa desa sih Di Flores Timur Ada 25 desa Kebanyakan ada di Kesempatan Solor Solor Barat Solor Timur Solor Selatan Kemudian ada di Mulai sangat Mendalam Lewa Lema Titihana Demon Pagong Jadi cukup banyak Tapi kalau di NTT sendiri Kabupaten Lembata Flores Timur Nagekeo Dan Ngada Ngada ada di Rium Dan sekarang kita Lagi banyak juga Coba untuk support Beberapa stakeholder Di Labuan Bajo Ada dari NGO juga Sama Pemkap Manggarai Baratnya sendiri Supaya tadi Yang udah Saya sampaikan sebelumnya Bagaimana Destinasi wisata itu Benar-benar bisa berkontribusi Terhadap ekonomi Lokal Terutama UMKM Kria Jadi kita bantu Benarkan Supply chain-nya Dengan kreologi Gitu sih Ini ada pertanyaan Bagus nih Han Dari E-Ramadans Halo Kak Mau tanya Strategi apa Yang akan dilakukan kreologi Untuk mengakses UMKM Yang berada di remote area Seperti akses Hanya bisa laut Tidak ada sinyal Untuk komunikasi Dan sebagainya Nah ini kayaknya Ahlinya Han Gimana nih Daerah-daerah Yang gak punya sinyal Terus HP-nya harus digantung Di atas pohon Biar masuk SMS-nya Gitu Atau harus Kayaknya banyak banget Pengalaman Han Harus Berkomunikasi dengan komunitas Lewat RRI Segala ya Han Harus siaran radio dulu ya Supaya bisa Karena gak punya sinyal Nah cerita nih Han Gimana caranya Sebenarnya jawabannya Sebenarnya jawabannya Satu Dan ternyata Selama pandemi Ini semakin Membuktikan bahwa Kayaknya jawaban ini Yang paling Baik sih Yaitu Kehadiran putra-putra Daerah Yang kemudian Mereka yang menjadi Perpanjangan tangan Untuk UMKM tersebut Bisa dia adalah Bagian dari UMKM itu sendiri Atau Dia adalah Orang yang benar-benar Tergerak Apakah Menjadi inkubator Atau apakah Menjadi enabler Apakah dia dari kampus Dan seterusnya Jadi Benar-benar Kunci dari Orang-orang Banyak ya Istilahnya sekarang Local leader Local champion Changemaker Local agent Dan segala macam Tapi Ini lebih adalah Anak-anak muda Atau ya Nggak harus muda lah Orang-orang yang berasal Dari daerah tersebut sendiri Yang Mereka merasakan Masalah yang dihadapi Oleh UMKM Di tempat lokal Mereka paham sekali Konteks lokal Dan mereka Benar-benar Ingin juga Berkembang Dan scale up Nah ini yang Menjadi kunci Dan Ini juga dilakukan Oleh duanya Contoh di Papua ya Tadi yang Ayu bilang Di Kabupaten Namirik Di distrik Yeretuar Di desa Sorry Distrik Tulup Umar Desa Yeretuar Itu kurang lebih Sekitar 7-8 jam Naik kapal Sekali jalan Nggak ada sinyal Tapi semangat Ibu-ibungannya Wah itu luar biasa sekali Jadi Mau sejauh apapun Tim-tim duanyam Yang di Papua Kalau turun ke sana Itu benar-benar Senang banget Semangat sekali Kemudian Jadinya Halo Ini lagi Iya Han Nggak kok Dengeran Lanjut-lanjut Silahkan Nah terus Walaupun dengan kendala-kendala Infrastruktur seperti itu Tapi kemudian kita coba Ngobrol gitu Dengan teman-teman yang ada di Nabire Caranya Supaya semangatnya Ibu-ibu ini tetap ada Kelompok menganyam ini Tetap bisa dibantu Dan produknya juga Kebetulan Memang Pada saat dibawa Misalnya ke Milan Dan New York juga Apa Produknya itu Ada minatnya gitu Orang-orang Ternyata suka Dan bahkan Desain produknya Menang ini ya In a craft award Natural fiber 2018 Jadi produk bagus Komunitasnya ada Tetapi terhalang infrastruktur Nah akhirnya Nanya-nanya sama teman-teman lokal Di Nabire Gimana ya caranya Dan ternyata mereka memberikan masukan gitu Bisa dengan surat Tulis tangan Atau kita bisa dengan RRI gitu Jadi dengan RRI Kita pergi siaran Kemudian Habis itu Kita Menyampaikan Misalnya Halo Untuk mama-mama yang ada di Desa Yeretuar Kita Saat ini Mau order nih Tanggal sekian Tolong dikirimkan ya Ke daerah Kalibobo Nanti kami jemput produknya Lalu kemudian dikirimkan Kesama Busa Pelabuhannya Lalu kemudian dikirimkan Ke Jakarta Dan seterusnya Tapi Sekarang kita Nggak bisa traveling Ya Yang penting kita Memiliki teman-teman Anak muda Atau local leaders Tadi local champions Enggak ada di daerah-daerah masing-masing gitu Betul Dan justru Social enterprise Maupun UMKM Itu dengan mereka Memberikan kapasitas Pada anak-anak muda Pastinya Tadi sih Pemerataan terhadap skill Maupun informasi Bagi anak-anak muda di daerah Akan jadi jauh lebih baik Jadi Kuncinya ada di Putra Putra Daerah Ya Setuju banget nih Han Sebenarnya ini kan juga salah satunya ya Kita sering banget nih Banyak-banyak yang Anak-anak muda Yang sebenarnya Mungkin pernah sempat Kuliah Atau kerja di luar Pengen balik ke daerahnya Terus suka nanya Kak di daerah kita ada ini Kapan nih doanyam kesini gitu Nah mungkin ini jawabannya adalah Gak harus doanyam yang kesana Tapi Kita memberikan Pembelajaran kita Dan sistem kita Nah kalian nih Bisa gerak sendiri Dan gabung sama-sama Ya kita akan Kita akan bantu kalian gitu Untuk bisa maju Tapi Ya gak harus nunggu gitu Ada yang datang Gitu ya Mungkin ini Waktu Ada pertanyaan juga nih Yang menarik nih Han Yang bisa dijawab nih Apakah Dari E-Ramadans juga Apakah kreologi Bekerja sama langsung Dengan pengrajin Misalnya kelompok Atau langsung Bisnis to bisnis Nah mungkin bisa dipin juga nih Han Pertanyaannya Ini menarik banget nih Silahkan yuk Jadi Jadi sebenernya Kita sangat terbuka sih Tadi sebenernya Hana juga udah cerita ya Kalau misalnya ada local leader Anak muda Atau gak harus muda Tapi juga Punya kemampuan Untuk menggunakan teknologi digital Punya niat Untuk beri usaha Dan niat untuk belajar Itu bisa gitu Bisa untuk Justru tujuannya adalah Sistem ini tuh untuk siapapun Yang mau belajar Dan tertarik Karena Namanya berbisnis gitu ya Itu Gak gampang sih Dan memang sebenernya Bukan untuk semua orang gitu Pasti akan ada jatuh bangunnya Bukannya kalian ikut kreologi Terus pasti 100% sukses Enggak Tetap harus berusaha Dan tetap harus melewati Pas-pas itu susah Tapi seenggaknya Semua jatuh bangun Susahnya duanya Mungkin kalian gak perlu Mulang lagi Karena kalian bisa ambil Apa yang bagus-bagusnya Dan dipakai gitu kan Nah jadi siapapun bisa Kalaupun udah punya bisnis Yang memang sudah jalan Sebenernya dia bisa Membantu lagi Untuk lebih besar Karena tadi Seperti kita cerita ya Ada partner kita juga UKM Kerajinan tuh Udah ekspor ke Jepang gitu Tapi dia juga Merasa kayak Masih sulit gitu Mau lebih besar lagi Gak bisa Mengakses modal Atau kayak ada order Lebih besar lagi Dia pusing Gak bisa memenuhin juga gitu Nah jadi Kalaupun sudah berbentuk bisnis Maupun masih komunitas Itu gak masalah sih Buat kita Selama ada memang Satu local champion Atau penggeraknya nih Penggeraknya yang niat Mau belajar Dan mau berkembang sama-sama Itu sih yang paling penting Tapi terbuka untuk siap Semua orang Gitu Siap yuk Oke Ini karena Waktunya juga tinggal dikit Sebenarnya pertanyaannya Juga masih banyak Tetapi kurang lebih Kalau mau disimpulkan Kita pengen banget Menyampaikan Gimana sih caranya Teman-teman bisa gabung Dengan komunitasnya kreologi Nah ini udah saya pin Linknya Lagi-lagi bisa di copy paste Atau kemudian di klik Lalu kemudian Ikutin instruksinya Untuk kemudian bergabung Dengan komunitas kreologi Jangan lupa juga Follow instagramnya kreologi Ayo lagi live Dengan instagramnya kreologi Tulisannya lurus-lurus Kreologi I-nya pakai I Jangan pakai Y Bisa langsung dicek Banyak banget Update-update juga Yang akan mulai Kita keluarkan Tentang bagaimana Onboarding ke komunitas kreologi Gimana bisa ikut training Gimana kemudian Bisa belajar dari Pengalaman-pengalaman Yang duanya miliki Gitu Oke Sebenarnya Banyak sih yuk nih Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Juga Tetapi Tapi mungkin Waktunya ya Han ya Jadi justru Senang sih Senang sih Teman-teman semua Sangat tertarik Ada yang tadi Pengen ikut dari Untungnya ini akan Di Akan di save ya Jadi bisa ditonton lagi Kalau tadi sempat gabungnya Di tengah Tapi Senang banget Melihat antusiasmenya Dan tentunya ini Ini kita baru Pertama Secara langsung Dari doanya Memperkenalkan kreologi Tapi akan Tunggu tanggal mainnya sih Nanti ke depan Akan makin banyak Ada komunitas Ada pelatihan Nantinya ada aplikasi Dan tentunya sebuah ekosistem Untuk semua Teman-teman yang ingin Mengembangkan usaha kreatifnya Bisa bersama-sama maju Secara digital Satu lagi yang lupa Untuk teman-teman mahasiswa Terutama Kreologi juga support KKN tematik Jadi Kita juga tahun lalu Sudah pernah KKN tematik Untuk mahasiswa ke desa Menggunakan sistem Yang duanya miliki Jadi sebelum Punya usaha sendiri Kayak yang tadi Ayu bilang Sebelum punya usaha sendiri Bisa belajar Dengan sistem Yang duanya miliki Oh gini ya Ternyata menjadi Seorang pengusaha Ternyata bukan cuma Soal dapat modal Atau bukan cuma Soal branding misalnya Tetapi ternyata Ngurusin internal sistem Dan semuanya Itu teman-teman mahasiswa Bisa Gabung Bisa disampaikan Ke kampusnya Menghubungi kreologi Kita bisa tindak lanjuti Atau Ya bisa Ngobrol-ngobrol lah Dengan DM Instagram Kreologi Dan Masuk ke link yang tadi Ingat Bukan di Instagram Duanya Instagramnya kreologi Secara langsung Oke Oke Mungkin sampai disitu saja Teman-teman Terima kasih banyak Senang banget Ini udah lama Nggak live sama Ayu Karena ada kreologi Jadi live lagi sama Ayu Menyerangkan Terima kasih teman-teman Untuk pertanyaannya Untuk Apresiasinya Untuk supportnya Ingat selalu Untuk dukung UMKM lokal Dukung Duanyam juga Sama-sama kita bisa Lewati pandemi ini Tanpa bantuan kita semua Pemerintah juga Nggak akan bisa Menyelesaikannya sendiri Oke Terima kasih Sehat selalu Jaga kesehatan Dan selamat malam semuanya Thank you Ayu Ya thank you Malam Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya